Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadam. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malah nutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai menempati muka bumi. Begitu singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat, begitu masih. Pada tahun 2014, World Wide Health Fund atau WWF memperkirakan 100 ribu jenis satwa punah setiap tahunnya diari muka bumi. Angka ini 10 ribu kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17 persen dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuni-nya dari kebun. Namun sayang, jika menilik arsip kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Untuk di abad 20 ini, yang sudah quote-unquote official, yang locally extinct, kena itu ya harimau jawa, harimau bali, dan babi kutil yang ada di Madura. Nah ini juga yang perhatian, karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah ini juga menjadi permasalahan, sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu, kita tuh bahkan hampir tidak punya. Pengamat-pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual, itu yang tidak ada, padahal itu kemungkinan yang laju kepunahan itu sedang berjalan. Contoh sederhana, seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Aves tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah, itu adalah Trolek Jawa atau Vanellus makaperus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai utara di Pulau Jawa. Nah, penyebab kepunahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu saya hanya bisa mengeneralisasi secara suatu kawasan. Pada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Pada kawasan yang rutin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perburuan liar, ya jelas itu yang akan lebih kepada sangat yang sangat mempercepat untuk perburuan. Ya kalau isu zaman sekarang kan yang paling dekat itu oke kalau seharimau itu konstan lah begitu. Tetapi kan ada yang peak, banyak itu kan seperti terenggiling di mamalia itu kan. Nah itu karena laju untuk bisa diekstraksi dari alam itu cukup tinggi. Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu ya karena perburuan. Mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah rangkong gading. Burung ini saat ini dalam status critically endangered atau sangat terancam. Hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah burung ini diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah bagian paruh bagian atas. Dari seluruh bagian tubuh rangkong gading yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerajinan di luar negeri adalah bagian paruh bagian atas yang kecil seperti ini. Inilah contoh parasatwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered, endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh yang maha kuasa untuk hidup perdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan menghianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Terima kasih telah menonton!